Upin Ipin sedang ulang tahun, si opa dan Kak Ros sudah ngasih kado ke Upin Ipin Mereka sangat bahagia, tapi mereka juga nunggu ayah dan ibunya yang belum datang Opa bilang ke mereka kalau ayah ibunya sedang nyari kado Tapi tiba-tiba Kak Ros dapat telepon dari seseorang yang ternyata ibu dan ayahnya kecelakaan hingga meninggal Mereka semua sangat sedih, apalagi di saat ulang tahunnya Upin Ipin guys Ayah dan ibunya sudah dikuburkan, tapi mereka masih sedih Upin Ipin ngajakin Atok ke kebun duriannya, karena mereka pengen banget makan durian Si Atok mau aja, pas sudah nyampe ada opa juga, mereka makan durian bersama Beberapa saat kemudian mereka lelah, kemudian tidur siang Tiba-tiba perut opa sakit sekali, mereka semua panik karena gak ada yang nolongin Si omen datang lalu meriksa perut opa, ternyata di dalam perut opa ada bayinya Si opa hamil guys, Upin Ipin dan Atok kaget karena opa hamil lagi Tiba-tiba opa dibangunin karena mau diajak pulang, dan ternyata hamil itu cuma mimpinya opa guys Kisah Kak Ros pas masih kecil, jadi ceritanya Kak Ros kangen banget sama ayahnya Ayahnya jadi pilot gak pulang-pulang Beberapa detik kemudian, si ayah nelpon ngabarin kalau mau pulang Saat perjalanan pulang, tiba-tiba pesawat kena badai dan alhasil jatuh ke bawah Berita udah kesebar kemana-mana hingga ke telinga opa dan Kak Ros Si omen yang kasihan segera nolong pesawat itu Sama omen dibenahi lagi, alhasil pesawatnya kembali utuh dan terbang Kak Ros sangat sedih karena ngira ayahnya udah meninggal Tapi tiba-tiba si ayah datang dengan selamat, akhirnya Kak Ros gak jadi sedih guys Toka kedatangan pamannya, meski sebenarnya Toka gak suka Malam hari tiba saat makan malam, si paman ngabisin semua makanannya Sementara si Toka ngambek lalu pergi ke kamarnya Tapi dia tetep gak bisa tidur karena pamannya main musik kencang sekali Colokannya dicoput sama Toka lalu dia kembali tidur Tapi tiba-tiba ada suara musik lagi yang ternyata pamannya nyetel pake radio guys Kesokan harinya Toka habis pulang dari main Pas nyampe rumah dia ngeliat pamannya nyetel radio lagi Toka kesel alhasil dibanting lalu radionya rusak guys Gak sampai disitu si paman malah main gitar di dalam Si Toka tambah geram, alhasil gitarnya dirusak juga lalu dia ditampar oleh pamannya Toka ngambek dia pergi dari rumah, pas di jalan tiba-tiba mereka ketabrak mobil Saat dibawa ke rumah sakit akhirnya mereka saling menyadari kesalahannya guys Bocil ini gak dibolehin makan jajan, dia disuruh makan sayur aja Karena mau dijodohin supaya tubuhnya kelihatan langsing Pas ketemuan dengan calonnya si Doris dia malah mau ngeracunin Toka Untung saja karyawan ini melihatnya belum nyampe ke rumah ternyata Doris udah ngadu duluan ke ibu Toka Alhasil Toka dimarahi dan pernikahan tetap dilangsungkan Setelah pernikahan Doris cuma main game saja Doris kaget karena suara Toka dia bangun lalu stick gamenya patah Dia minta ganti rugi ke Toka lalu pergi Saat malam hari Toka udah masakin buat Doris tapi gak dimakan Toka sangat sedih Kesokan harinya ada undian live loteri Toka membelinya dan tanpa disangka dia menang Tapi malah diambil si Doris dan uangnya dipakai bareng selingkuhannya Si Toka marah dan ngelabrak mereka Tapi dia malah diusir Beberapa detik kemudian Doris diracuni hingga pingsan Dan uangnya dibawa oleh Sarah Uangnya dibuat judi oleh Sarah Tapi sungguh sayang Sarah kalah dan semua uangnya diambil oleh musuhnya Definisi karma dibayar lunas ya guys ya Opah malam-malam nyari Upin dan Kak Ros yang belum pulang Pas pagi hari tiba Upin pulang bawa uang banyak Sama opah dikirain nyuri padahal hasil dari Upin kerja Upin disuruh tidur tapi beberapa jam kemudian dia terbangun karena suara Rembo yang berisik Upin dan Rembo bertarung si Rembo kena ketapel Upin Beberapa saat kemudian Upin Ipin dan Atok makan ayam curian Upin Pas ditanya Atok itu ayam dari mana Ternyata itu Rembo ayamnya Atok guys Para murid di kelas ini disuruh ngelukis pakai warna Tapi saat hasilnya jadi lukisan bocil ini sangat polos Sehingga dia ditertawakan temen-temennya Bocil ini pulang lalu ngadu ke ibunya Kalau dia diajak temennya karena buta warna Si ibu ngehiburnya lalu diajak ke mal buat beli baju Tapi pas disuruh milih baju Bocil ini gak bisa ngeliat warnanya Dia sedih lalu segera diajak pulang Ketika di rumahnya bocil ini mengingat kejadian sebelumnya Dia bertekad untuk bangkit dari keterburukannya Berhari-hari dihabiskan dengan melukis Ibunya sangat bangga karena lukisannya bagus-bagus Beberapa hari kemudian bocil ini ngadain pameran banyak sekali orang yang menyukainya Sampai-sampai ada satu pria yang membantunya hingga lukisannya laku Uang dari penjualan lukisan itu sama bocil ini dipakai buat periksa mata dan beli kacamataannya guys Terima kasih telah menonton!